Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad. Banyak orang berbicara tentang karakter building atau pembangunan karakter. Pertanyaannya, apa bahan karakter building yang paling dahsyat? Saudara ku rahimani wa rahimakumullah, bahan untuk karakter building, untuk membangun karakter seseorang, sehingga menjadi pribadi yang mantap, pribadi yang tangguh adalah iman. Apabila iman seseorang itu tangguh, iman itu kuat, maka akan mengubah 180 derajat kondisi jiwa dan kepribadian seseorang. Sebutlah misalnya sahabat Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sekaligus muadzin, tukang adhan, Rasulullah s.a.w. Dia adalah seorang budak berkulit hitam pekat. Dia miskin dan lemah, ditambah wajah yang ala kadernya. Tetapi kekuatan iman yang bersemayam dalam hatinya, membuatnya menjadi pribadi yang tangguh di hadapan orang-orang musyrik, yang membenci dan memusuhinya. Bahkan kekuatan iman Bilal bin Rabah, membuat orang musyrik kepayahan untuk menghadapinya. Ya, karena kekuatan iman Bilal bin Rabah. Dan itulah yang kemudian diantaranya, membuat Rasulullah s.a.w. mendengar bunyi terompahnya di dalam surga, di saat Bilal masih hidup di dunia bersama Rasulullah s.a.w. Kenapa demikian? Karena Bilal yakin, dengan firman Allah s.w.t. intang surullahi yang surukum, apabila kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Bilal yakin, Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuknya. Surat At-Tawba ayat 111, sehingga Bilal rela berkorban untuk Allah. Bondo, bau, pikir, lek, perlu, sak nyawa nebisan. Dia siap berkorban harta, tenaga, pikiran, dan kalau perlu nyawa sekalian. Inilah yang membuat Bilal menjadi pribadi yang tangguh ketika dia memiliki iman yang kuat. Sebaliknya, seseorang yang imannya rapuh, imannya lemah, maka sangat mudah menjadi orang yang rapuh kepribadiannya, lemah kepribadiannya. Dan hal ini banyak kita dapati contoh pada zaman sekarang. Karena jabatan, karena uang, kemudian dia rela untuk menggadaikan akidah dan imannya. Sebelum diberi kekuasaan, sebelum diberi harta, lantang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, setelah berkuasa, setelah menerima harta, menerima uang, maka seakan-akan mulutnya terkunci dan sulit keluh untuk berbicara khususnya tentang memperantas kemungkaran. Oleh karena itu, seorang muslim rendahnya berusaha terus menguatkan, meneguhkan imannya. Sehingga dia akan memiliki pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tidak goyah oleh iming-iming apapun yang sifatnya duniawi. Dia selalu berorientasi akhirat, berorientasi untuk menjaga agamanya, menjaga akhiratnya, kehidupannya, untuk sesudah mati. Sehingga dia selamat dari sifat Allah di neraka dan diberikan oleh Allah surga sebagai hadiah dari keteguhan imannya sewaktu di dunia.